Oke temen-temen, ketemu lagi di Norlen Kali ini kita akan coba satu playthrough lagi ya, satu gameplay lagi Tapi lebih menantang guys, sekarang kita coba difficulty hardcore ya Gak usah lama-lama temen-temen, kita new game Gua bakal bikinkan dulu ya, untuk karakternya Oke temen-temen, jadi 4 karakter ini ya Gua pilih yang 3 brother sama 1 wife, 1 istri Gua pilih rasnya Kaiden, karena kayaknya ya di gameplay sekarang gua pengen fokus strength temen-temen Jadi dari awal kita udah bisa bikin senjata sama armor temen-temen Dan masing-masing orang dia punya 1 ya skill yang hampir 15 guys Untuk yang rajanya ya, nih mannernya Kemudian yang ini adalah persuasion, yang bawahnya manajemen, dan yang terakhir adalah combat Gua bikin umurnya sama semua nih, 32 tahun Jadi gak terlalu tua, gak terlalu muda juga ya, pertahanan aja guys Kita continue Sekarang temen-temen, kita bakal pilih wilayah Karena di gameplay sebelumnya kita pilih yang paling kanan ya Yuk kita bergerak ke kiri guys, mungkin di tengah atau di kiri ya, di paling kiri nih Mungkin sambil gua cek nih, karena kita kan main kayak Aiden nanti, kita perlu iron temen-temen Nah disini gak ada iron tuh Kan mau bikin senjata tuh Di atas oke ada 1 Di sini ada 2 Di bawah ada 1 Jadi pilihannya ada 3 guys Di atas, kiri, sama bawah Nah tapi temen-temen, karena nanti gua bakal tetap centang Unholy Horde Kalo gua pilih disini guys, kita langsung berhadapan sama Unholy Horde ya, deket banget Gak jadi disini artinya Disini juga guys Jadi ketika ini ditaklukan Kita langsung berbatasan tuh Jadi pilihan yang bisa gua pilih itu paling di bawah sini sih Di tengah gak bisa ya, gak ada iron Dan kalo gua pilih yang di tengah sini terlalu jauh guys Kita gak bakal bisa ngeliat Unholy Horde Jadi kita pilih yang bawah sini Yuk, Crystallia ya Untuk resource-nya gak apa-apa ya Gua pilih yang default Jadi kita kirim ruta baga aja guys Dari village 2 ini ya Satu disini, satunya dimana Oh ini satunya disini Ini temen-temen benernya Ada cyan, biru, sama putih Gua langsung next aja ya Ini gak ngaruh banyak kok Nah sekarang untuk skenario-nya Ini gua cintang dulu ya Unholy Horde Kemudian skenario-nya temen-temen Gua ada baca-baca ya Yang cocok untuk kak Aiden itu Kayaknya ini nih The Hammer Way Jadi kita udah disediakan buku-buku Mengenai senjata sama armor kayaknya guys Cocok banget ya Cocok banget Gua bakal pilih temen-temen Ini gak bisa milih lebih dari satu ya Jadi gua pilih yang ini aja deh Tapi disini goldnya itu ke 300 guys Jangan lah ya Karena kita akan main hardcore Nanti goldnya gua setting ke normal aja nih 2500 Sekarang kita pilih modifier temen-temen Jadi di modifier ini kan ada yang positif sama negatif guys Nih kayak irony plus 500 ya Kapasitasnya tuh Terus ada longevity Mereka tuanya 10 hari 10 tahun ya 10 tahun 10 tahun lebih lama Jadi biar balance gini guys Ketika gua pilih yang positif Gua juga harus pilih satu yang negatif ya Gimana Aku bakal pilih longevity sama yang ini Jadi aku harus pilih dua yang negatif No prophecy Ini positif kan Jadi jangan dipilih guys Strength in number Immigrant sama prisoner itu skillnya bakal minimal 5-10 Ini bisa dibilang positif negatif sih guys Nah ini Ini negatif nih Jadi holy caravan itu Datangnya tuh kemungkinan 25% guys Perhari Tapi bakal tetap datang ya Setiap 5 hari ya Oke ini negatif pertama Kita cek lagi guys After war ini apa Oh ini banditnya lebih menantang nanti guys Boleh yuk Tuh Aku udah pilih dua negatif Tersisa apa nih Gua coba baca-baca ya Lazy worker Ini negatif temen-temen Jadi orangnya bakal berhenti kerja ya Kalau gak ada manager yang cepat Untuk merintahin mereka Kak Eden dan Fun Maka dentanya bakal bermusuhan Experience-nya dua kali lebih cepat Dan dua kali lebih cepat juga Umurnya temen-temen Wah positif negatif semua ya Coba satu lagi Setiap imigran yang datang Itu bakal jadi fanatik Nah ini negatif nih guys Jadi fanatik ini bahaya nih Jadi ketika kita nanti Bermusuhan sama gereja ya The church Ini bisa dimanfaatin sama mereka guys Negatif ini Tapi boleh lah ya Boleh lah Yang lazy worker gua ambil Yang ini gua ambil guys Bermusuhan Ya kan Tersisa satu Dua Tiga dan empat Kayaknya itu gak bakal gua ambil ya Ini Kayak Sia-sia gitu guys Kita ngambil longevity Tapi ternyata Umurnya dua kali lebih ini Cepat Sia-sia ya jadinya Ini juga jangan lah ya Karena kita bakal bermusuhan Sama church nanti Strength in number Ini sebenarnya negatif guys Ketika gua pikir-pikir ulang ya Karena kenapa Semakin tinggi skill Itu pajaknya semakin tinggi Jadi ini gak usah dulu Yuk Ini dia pilihan yang gua pilih ya The hammer way Unholy heart Modifiernya ada Tiga Empat Lima Dan Satu lagi Enam ya Ada enam Dengan difficulty Hardcore Duitnya gua set ke 50% ya Let's go Temen-temen Ini bakal gua skip aja ya Udah pernah liat kan Ini dia guys Gameplay kedua kita ya Kira-kira Berapa lama gua bisa survive Temen-temen Kita deket banget ya Sama Unholy heart Satu Dua Dua Tiga Kemungkinan tiga kali dia nyerang nih Paling cepet ya Nyerang ini Terus ini Sama ini Bisa nih nyampe ke kita nih Tapi tenang guys Kita akan gunakan semua resource Dan cara apapun Untuk survive ya Oke kita mulai Pertama Kita liat dulu Tambangnya dimana Tambangnya dimana Guys Oh di kiri Oke disini Deket ya Cuma satu kan tadi kan Yap betul sekali Cuma satu guys Kemudian disini Pohonnya ya Bener guys Pohonnya itu Gak terlalu banyak ya Apakah ini pilihan yang tepat Semoga ini pilihan yang tepat ya Tapi yang jelas disini Kita langsung aja temen-temen Akan bikin apa Bikin lumber mill Dan belajar dari pengalaman sebelumnya guys Kita taruh cukup banyak ya Lumber mill nih Jangan naruh cuma satu doang Wah jauh-jauh semua guys Liat nih Pohonnya ya Kocak ya Jauh-jauh semua ya Ah ini banyak nih Disini satu nih Disini satu Gue bakal langsung taruh Berapa Tiga temen-temen Kita taruh tiga ya Satu disitu Terus Disini boleh ya Jadi satu Dua Dan Tiga Gitu temen-temen Karena kenapa ya Karena kayu ini penting banget loh Semua resource itu menggunakan kayu ya Bangunan Kemudian nanti Mau bikin coal Mau bikin tools Itu dari Ini semua Kayu semua guys Resource awalnya Jadi kita harus Sebanyak mungkin Dari awal Untuk bikin Pemotong kayu Fokus satu-satu ya Kita belum bisa melakukan apapun guys Oh iya buku 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 Jangan lupa guys Kita harus bikin apa Temple Sorry bukan temple Library ya Library Library Dekat aja ya Bikin ini dulu Kemudian langsung kesini guys Jadi biar Orang-orang bisa baca buku dulu ya Walau langsung pindah kesitu dia Yaudah gak apa-apa Biar di hari pertama Bisa langsung baca buku gitu ya Boleh Mumpung kita ada empat ini Empat orang ya Karena skillnya gue setting Lihat guys Intelligence nya di delapan semua Jadi itu strategi gue ya Ada yang nol tuh malah Ada yang gue bikin nol skillnya Tapi terdistribusi ya Ada semua kok Yang bisa skillnya Oke udah Udah bisa Yang mana perlu kita pelajari Intinya pertama adalah Tambang Tambang dulu Kemudian Temple Mungkin ya guys Temple Kita belum ada nih bukunya guys Temple Nah ini nih Nanti kita beli ya Kondisinya apa nih Udah terpenuhi sih Nanti ketika Karavannya datang Kita beli ya Temple Kemudian Ini ya Untuk makanannya Yang penting ya Yuk Makanan Kemudian ini boleh Untuk bikin beer Baru nanti bisa fokus Untuk kesenjata-senjata ya Yuk Lanjutkan Empat orang guys Langsung baca buku Jadi kita harus Dari awal harus Efficient Tuh Semuanya baca buku ya Untuk manajernya ada satu Yang paling tinggi ya Tapi Gue bakal bagi guys Empat orang ini bakal Gue bagi ya Biar mereka itu Menyebar langsung ya Om berikan instruksinya Menyebar Mereka mau kemana Oh kesini Oke Ini yang kedua Temen-temen Nanti kalau ini Udah jadi semua Baru kita fokus Ini ya Untuk bikin ruta baga Temen-temen Bikin rie Bikin hops Dan jangan lupa Kita Harus Kayaknya nyewa pasukan guys Ya gak sih Atau nanti aja ya Nanti aja Nanti aja Oke Satu lagi Satu lagi Langsung dateng loh Tradernya Boleh deh Boleh Kita langsung Beli temple Temen-temen Temple Kaiden army Guys Ini bagus Kayaknya ya Fear of death Hmm Kita belum ada pasukan sih Bisa menunggu ya Aku mau hemat-hemat duit sih Sebenarnya Ayo temple Mana Ini boleh nih Hand-to-hand combat guys Bagus Jadi dua kali lebih Baik ya Skill hand-to-handnya Pedang ya Spear Kayak gitu-gitu Pazan house Nanti bang Nah Gini dulu Oke Oke Nah gitu dulu guys Hehehe Kita udah dapet Temple Gimana Yang ini Oh belum Ini kayaknya besok ya Baru kelar ya Yah Besok baru kelar Perlu dikasih jalan gak ya Temen-temen Soalnya jauh banget loh Coba gue cek dulu ya Ketika gue kasih jalan Berapa banyak duit Yang gue habiskan Oh no 100 82 Temen-temen Tapi gak apa-apa Ini bisa gue refund ya Jaga-jaga ya Ketika duit kita habis Kita refund aja nih Jalannya Jadi kayaknya Strateginya gitu guys Kita kasih jalan Disini boleh nih Santai-santai Ini bisa di refund kok Nah Nah gitu tuh Bisa di refund nanti Intinya kita bakal bikin semuanya efisien ya Sebisa mungkin nih Di hari pertama ini kita gak banyak melakukan sesuatu ya Jangan lupa juga guys Rumah Nah Ini Untung gue gak lupa ya Kita perlu bikin dormitori ya Udah lebih 2 orang tuh Bikinkan ini dulu Baru bikin dormitori ya Nanti setelah ini Kayaknya kita udah bisa ya Untuk bikin ruta baga dulu guys Ruta baga ya Wah Kita gak punya tempat fertile ya Kayaknya aku bakal taruh tanaman-tanaman disini deh temen-temen Gimana Disini semua ya Boleh lah ya Kita kasih jarak disini mungkin Satu Nanti aku bisa taruh dua kayak gini Kita kasih batas ya Oke Dormitori sudah diamankan temen-temen Lanjut sekarang ke ruta baga field Ini dia research pertama kita selesai Guys Langsung kita coba Suruh baca Hand to hand combat Ya kan Boleh lah ya Boleh ya Aku kayaknya mau langsung sewa army deh temen-temen Tapi Maksimal 4 ya Karena aku punya 1 spear 3 miss Mahal banget ya Liat nih ya 1 2 3 Yaudah guys Kita investasi di 3 ya Di 3 Ditambah rajanya mungkin 1 orang 4 Atau ini dimasukin aja nih semuanya ya Nih nih 1 2 3 tuh Masukin aja semuanya nanti Kalau mau perang ya Cukup sih 3 tambah 3 6 Kita punya 6 guys Punya 6 orang yang Punya skill combat Rie and Phil Mill Udah bisa Sebenernya gue nunggu main sih Atau main belakangan ya guys Nah udah tuh Mainnya udah Langsung aja Lanjutkan Waven Terus 1 lagi Workshop ya Workshop Oke Cepet kan Ada 4 orang Dengan skill intelligence Makanya ini strategi Cukup bagus nih Yuk lanjut Udah maksimal ya Aku belum ada orang baru Tapi Boleh Kita siapin aja Produksinya Revealed Jadi Revealednya Di kanan Mungkin ya Ini ruta baga Ke kiri guys Revealed ke kanan Sampai ujung Ke atas ya Kemudian Untuk Satu lagi Apa sih namanya Hof Itu bisa disini nanti Perlu gak ya Sekarang Gimana kalau kita sekarang Untuk produksi Produksi Apa Ale-alian Temen-temen Kayak beer Itu dari moonshine aja ya Moonshine dulu ya Yaudah yuk Moonshine aja yuk Moonshine dulu temen-temen Nah ini gue taruh Brie Worry Disini ya Kita Awal-awal gak perlu rapi guys Gue taruh-taruh aja dulu ya Keluarin semua Tempat-tempatnya Nanti bisa kita gunakan Ketika orangnya Udah ada Ini bisa gue Nanti Nolin dulu nih Pekerjanya Bikin nol ya Bikin nol ya Bikin nol Terus appoint manager Tuh udah tuh Lanjut ke Brie Worry Kayaknya gak bisa deh Ini besok sih Ah udah nabat tuh Empat Lanjutkan Setelah Brie Worry Kita langsung bikin meal ya Jadi pertama-tama Amankan sumber makanan dulu Meal itu disini Nanti kebelakang-kebelakang ya Berarti bisa gue taruh disini Wah bisa tuh Boleh Eh ya Satu orang udah kelar Tadi baca apa dia Kita suruh temple ya Temple Bener temple guys Temple ya Nanti ketika kita Udah Udah punya semua ini Ini Kelebihan orangnya Mau gue suruh Ini guys Kita upgrade ya Ke level 2 semua Jadi aku perlu 3 orang tambahan nanti Untuk ngambil kayu Brie Worry nya Udah jadi Kita taruh langsung Sampai 100 ya Eh kebanyakan gak sih 50 dulu deh 50 dulu guys Kita gak banyak orang kok Jangan lupa Finance nya Ya betul Beer itu harusnya dijual di 11 Eh sorry Ini Ini ya Ini dimaksikan aja guys Gak apa-apa kali ya Kemudian moonshine Gak tau ya Belum tau Ruta baga 3 Udah 3 sih harganya Floor 9 Nah ini nih Kita naikin dulu harganya Biar gak cepet abis Nanti floor nya guys Jadi mereka makan Ruta baga aja ya Makan Ruta baga Ini udah jalan ya Oke Udah pas banget ya Kita gak punya Orang lagi Jadi harusnya Level 1 mil ini Gak bakal bisa Ada yang kerja Lagi-lagi Botel nya itu Adalah di Orang ya Ayo Sedikit lagi Nah udah kelar guys Hehehe Jangan lupa manager Sekarang apa nih Kemungkinan hari ini Kita bakal dapet 4 Temen-temen Dapet 4 orang baru Kayaknya aku bakal langsung Upgrade Masing-masing Lumber mill ya Kita langsung upgrade Masing-masing Lumber mill Ini bakal cepet banget Abis nanti guys Apalagi ketika Kita udah unlock Workshop tuh Yang bikin Senjata ya Perlu bikin call Gitu-gitu Cepet banget itu Bakal habis Jadi disiapin aja Sekarang Di early game Oke Udah jadi Tapi satu dulu ya Satu dulu Lanjut kesini Semoga kita bisa Survive nih Dengan unholy ya Soalnya banyak guys Banyak yang punya pasukan nih Ada 7 Ada 8 Kita nih Yang paling miskin ya Pasukan ya Tapi kita udah baca Buku-buku yang bagus kok Semoga dengan itu Bisa menutupi Kekurangan ya Satu lagi Harusnya besok sih itu Buku-buku yang kecil-kecil Udah semua ya Prisoner sih Ini gak terlalu ya Langsung ke pedang Gimana guys Siapin aja ya Ke pedang Nanti Kalau udah semua Baru kita bacain Sisa-sisanya Gitu Bagusan pedang sih Kayaknya Nah itu tuh Tiga udah nyampe Biar besok Mereka bisa langsung Motong kayu semua ya Tiga orang baru itu Oke Udah Udah guys Temple Oke Kita lanjut ke temple Lanjut ke temple ya Itu penting sih Aku belum bikin altar juga loh Wah Iya bener guys Kelupaan ya Sorry Langsung ke temple aja ya 150 dan 10 iron Oke Udah bisa Setelah ini kita bikin tambang Setelah temple jadi Kita bikin tambang Sambil ngecek trader ya Kira-kira ada buku baru gak Kaiden training guys Effectiveness training itu Meningkat 30% Nah ini bagus guys Tapi sebelum kesini Mending beli buku Training groundnya Lah iya temen-temen Kita Belum ada bukunya Coba gue cek ya Itu perlu apa sih Ini Oh Perlu 30 Jadi kita tinggal tunggu ya Tinggal tunggu Satu hari lagi sih guys Jadi gak beli apa-apa dulu ya Jangan lupa temen-temen 19 Kurang Ke rumah Harusnya ya besok hari Jadi gue akan langsung Siapkan Nah gak bisa nih Gue majuin ya Oke Tempel Ini Kemudian Ini ya Atau kebalik guys Ini dulu Kemudian temple Boleh deh Itu Kemudian temple Dan terakhir dormitory Masih banyak yang perlu kita bikin Cepet kan Cepet banget nih Bakal habis kayunya guys Temple ini aja 150 Weee Sukses Kita ikut Aliansi Temen-temen Udah bisa nih Kalau mau Trading Ya kan Worth it gak nih ya 54 Untuk 16 Ruta baga Temen-temen Gak apa-apa kali ya Gak apa-apa deh Aku kirim messenger Kita masih punya 4 kertas lagi Jadi lord Lordnya kita gak perlu keluar kuota Nah sekarang gini guys Perhatikan loyalty Kecil banget Gue kecil banget Kita kasih reward semua ya 5 Ini nih 5 cincin 5 rings Kita kasih semua guys Pertama elna Elnanya lagi Tidur Oke itu 80 Kemudian Ini ya Kalian akan dikasih Semua rings 5 rings Masing-masing Force Neutrality Siapa nih Yang menyuruh kita Untuk tetap netral Dimana guys Oh ini Ini ya Jadi dia nyuruh kita tuh Gak boleh ikut Diplomasi Diplomasi guys Dalam waktu 2 hari Kalau kita gak ini Dia bakal nyerang Kita kan punya aliansi Temen-temen Aman dong Coba sekarang gue cek Yang ini Ini yang mana nih Diman tribute Guys Gini banget ya Hardcore Dia pengen tribute 100 Kalau gak Minus 17 Bodoh amat Tunggu kalian ya Ketika kita udah Banyak Pasukan Pasti ketar-ketir Mereka guys Guys Aku dianggap Lemahnya sama mereka Yaudah aku tambah lagi nih Tuh 3 lagi tuh Investasi kita cukup banyak Di hari ini Cukup lah ya 6 dulu ya 6 dulu ya 6 dulu guys Jangan sampai duit kita habis Kings Ambition Kita ambil yang paling muda 65 orang aja Coba aku liat lagi Progres Masih disini ya Oke Udah selesai Silahkan kerja Bisa lanjut ke temple Oh templenya udah kelar Ternyata ke temple dulu Berarti terakhir kesini ya Ini harusnya berhasil guys Kita bisa menjual Ruta baga Jual gak nih 58 ya Sehari kita tuh Produksi berapa guys 54 sorry 54 ya 54 gold Sehari tuh berapa temen-temen Belum panen sih Gak kelihatan ya Yaudah guys Kita nanti dulu deh jual Jangan otomatik ya Wah ini udah kejual guys Gak apa-apa lah ya Tuh kita dikasih reinforcement Temen-temen Dari mana? Dari sini Udah nyampe Udah nyampe Tuh Dikasih satu Lumayan ya Dikasih satu Dikasih satu doang guys Oh untuk ruta baga itu Dua satu Temen-temen Satu field ini Setiap hari harvestnya Sedangkan hop sama rie Itu setiap tiga hari Wah 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 Kita perlu berbanyak ruta baga ya Kalau pengen jual ruta baga Ini tampangnya udah jadi guys Udah jadi Tadi aku suruh Dua orang ini ya Untuk Hunting Dini yang kayak gini guys Kita hunting aja ya Ini meresahkan nanti ini Yuk Yuk Ternyata ruta baga kita banyak guys Karena kita dapat tribute ya Gue baru inget Hihihi Oh udah meninggal guys Cepet banget Tapi gak bisa Langsung lanjut ini ya Lanjut Play swap lagi bisa gak Hardwick sama heater Ah gak bisa guys Gak bisa gak bisa Skillnya bagus banget ya 18 Kayaknya dia dapat ini deh Inspiration deh Perasaan skillnya tuh Bukan 18 temen-temen Iya itu kayaknya dapat Inspiration Jadi Nambah skillnya 5 semua Aku cek-cek lagi ya Udah semua kan di upgrade Kita udah punya 6 Penderbang kayu temen-temen Tuh liat tuh Cepet banget abisnya Nextnya apa nih Aku perlu nunggu orang sih Coba kita cek dulu Gimana kondisi Masih belum ya Masih belum Belum ada Holy Horde nya Tadi aku udah tambah Dua lagi temen-temen Jadi total 8 ya Plus 4 Plus 2 deh Ini 0 semua guys Combatnya Hihihi Ah tuh tuh Tiga orang lagi Kita suruh ngapain ya Housing Prison Ward Ini boleh sih Untuk ini ya Jaga-jaga ya Taruh dimana ya Prison Ward Tengah sini aja deh Biar nanti Kita bikin patrolnya Nggak sulit ya Ah bener Ngomong-ngomongin patrol Night patrol Taruh di Dekat rumah-rumah Lord Nah pas banget ya Disini ya Tiga orang atau Dua aja deh Dua aja Jadi sehari 74 nih temen-temen Dengan 6 orang ya Upgrade Lagi yuk guys Boleh lah ya Oh atau ini dulu Tambang dulu Tuh kan Tambang kan Karena ini penting guys Gue upgrade Satu Upgrade satu ya Nanti dua orang lagi Boleh kesini Dan Satu lagi Disini Kita maksimalkan dulu Level 3 semua Lumber mill nya Bener ya Namanya Lumber mill kan Tempat tahanan ya Tapi belum ada tahanan sih guys Wave on force Udah kelar Yuk siapin aja ya Bentar Gue cek dulu Oh iya Dua ini Satu Dua tiga ini Tiga ternyata Yang belum gue taruh guys Yang mana dulu ya Cold furnace Tuh kan perlu kayu lagi ya Untuk bikin call nanti Ya tapi Sumber untuk bikin senjata Dari call ini sih Yaudah yuk Disini yuk Mepetin yuk Nah gitu Bikin call ya Bikin call furnace Tapi terakhir Terakhir Ini dulu sih Ini dulu Ini dulu Ini belum ya Mana satunya Ini ya Sip Yuk baca lagi Nah ini Dia bakal datang ke kita guys Dia bakal datang ke kita Unholy horde Udah muncul Oke Ini ya Wave market Bakal nyerang kita Ditunggu bang Dia ada sembilan ya Hmm Satu Tambah berapa Kita punya Lapan ya Setara lah ya Setara ya Malah lebih Untung kita nih nanti Boleh Boleh Tapi senjatanya guys Gue baru inget Kita cuma punya Empat Lah iya Cuma empat senjata ya Mau gak mau Nanti beberapa orang Pake Ini nih Pake tangan kosong Ya gak apa-apa lah ya Kita coba dulu yuk Kita lihat apa yang terjadi Nah ini Nah ini udah mulai Panen Kira-kira berapa ya Mestinya harus Lebih dari satu sih guys Gak bisa bikin Cuma satu doang sih Nanti ya Pelan-pelan aja Udah selesai satu Ini Sedikit lagi Tuh Maksimal banget ya Kita gak punya lagi orang Dan beruntungnya kita Alliance nya itu ya guys Kalian lihat nih Frost skip Dia punya berapa pasukan 16 tuh Lagi nyerang orang Dibawa semua ya Sama dia Bagus Bagus Kita manfaatkan guys Semua resource Dan cara apapun Kita manfaatkan Untuk survive Selagi kita ngembangin pasukan Terus senjata ya Gue langsung mau pengen bikin Nanti ke pedang Si pedang dan heavy armor Kita skip aja yang lain ya Semoga bisa sih Cukup tricky sih ini guys Ada ininya juga ya Untung-untungan juga nih Yaudah ini Langsung ngeblit aja ya Tuh udah punya dua lagi Kita Satu kesini Satunya kemana nih Ruta baga yuk Eh jangan ruta baga Satunya kesini Bener Bener-bener Udah pas ya Oh iya BTW guys Kalah lihat Udah punya anak ya Ini lupa gue Suruh ini Educate Kita suruh bishop ya Bishop kita suruh Udah bisa belum Aduh belum Eh bentar Pilih ngelain Ah udah bisa nih Apa ya Intelligen aja deh Suruh bishop ya Suruh bishop Suruh bishop aja Temen-temen Jadi di hari kelima ya Pasukan kita nih Udah lengkap Cuma Senjatanya Kita Belum ada Itu dia masalahnya Ya kan Buku-bukunya Udah kita baca Tapi kita Nggak punya ininya Senjatanya Kok kita nggak jadi Diserang guys Kayaknya Nggak jadi ya Kalau nggak jadi Kita coba Ekspedisi aja nih guys Menaklukkan Bandit-bandit Wih skillnya Gigi banget guys Kita ambil yang Modifier itu ya Soalnya Gue belum pede sih guys Apalagi kita Tanpa armor Nanti sia-sia ya Ngebuang-buang prajurit Jangan dulu temen-temen Kita harus bermain aman ya Di hardcore ini Jangan mencari Resiko yang tidak Diperlukan guys Aku tinggal tunggu Trader loh Mau beli Training Ground Buku Training Ground Eh kok nggak ada yang Build ini ya Oh kesini Kesini dulu Boleh-boleh Nah ini nih Ini yang tadi ya Yang minta duit Tapi nggak kita kasih duit Cuma minus relasi Aman Kemudian Request for assistant Siapa yang bakal nyerang? Dari Sparkfall Sparkfall itu Dimana? Oh ini Empat doang guys Empat doang itu Boleh sih Demi meningkatkan relasi ya Boleh nih Kita kirim yuk Tapi aku harus kirim Lord Nggak apa-apa Untuk pertama kali Nggak apa-apa Tapi aku bakal Langsung sewa nih ya Satu sewa orang Yang bisa komen 300 300 teman-teman Bodo amat Kita langsung Investasikan aja Siapa ya? Reader ya Boleh Seadanya nih Itu dia Seadanya Yuk kita buang dulu Reader tuh Kemana dia? Reader Tuker ya Tuker dulu Ke Elna Oh ini belum Ini ya Belum ku setting Halian Satu lagi disini ya Balik lagi ke Atas Oke Langsung Keluar kota Oh kita belum bikin jalan Ke kiri guys Mungkin yuk Mungkin aja Kayak gini dulu Ini nggak terlalu banyak nih Wow Sekitar 200an guys Nah gitu ya Tenang Tenang Duit kita masih di atas 1000 Kita masih menjual Ruta baga Kalau Kalau mepet Nanti bisa kita refund Seperti biasa Demi efisiensi ya guys Apalagi bisa kita lihat disini Ini nggak ada ya Unholdingnya juga Belum Belum menyerang ini guys Masih aman kita nih Hihi Masih aman Aku nggak punya orang Jadi Untuk hari ke 6 ini Tunggu aja ya Aku mau bikin Ini ya Dormiteri ke 4 Tuh Karena kita udah 29 guys Ada satu lagi Oh iya Ini belum gue setting Nah ini Belum disetting guys Bikinkan Kayu itu Kalau nggak salah Sehari 70an tadi ya Tapi udah kita upgrade ya Kemungkinan mungkin Seratusan ya Ya mungkin Sekitar segitu sih Jadi aku bisa gunakan Sehari 30 Atau 40 Kita perintahkan ke 40 ya Coba aja dulu Oh tapi mau bikin ini Ini 30 Ini 40 30 aja dulu ya 30 ya Ayo langsung guys Sebelum karavannya hilang Buku training ground Itu adalah prioritas utama ya Ini dia Yang lain perlu nggak Cancelery Hmm Nggak dulu Ini nggak dulu Scaffold Peasant House Ya maybe Peasant House ya Boleh Haha 500 guys Jual apa Kita bisa jual kayu sih Atau jual munsen deh Boleh jual munsen aja dulu ya Tuh Lihat Demi membayar pajak ya Gua jual kayu Rutabaga Munsen Dan beer Ya ditambah buku sih Sebenarnya Ketika nggak beli buku Harusnya kita masih untung ya Kayunya benar guys 90an ya Perhari Aman Aman Kita bisa lanjutkan Yang esensial dulu Buku Kamu Baca pedang Boleh Akses Bisa ditunda dulu bang Yang penting dulu Training ground Udah nyampe belum ya Pasokanku ya Udah ya Udah nyampe ya Oh gua baru sadar guys Ternyata yang disebut disini itu ya Pasukan yang punya Prisai Dan happy armor Padahal kita kan banyak tuh Nggak disebut loh Jadi nggak keliatan ya Besok kita kelarin dormitory Nanti abis ini Langsung kita siapin Ininya ya Setelah call Mungkin langsung ke Workshop sih Bener workshop ya Nggak banyak ya 25 kayu doang Weapon fork nih Banyak nih Yaudah disitu Tapi yang ini dulu Dormitory dulu Dan Ini dia teman-teman New battle Nah Kita berapa nih Wih 8 ya Atau 9 ya Kayaknya 9 deh 9 versus 5 nih Kalau nggak salah nih Bener ya 9 versus 5 Bawa apa kalian 1 2 3 Archer ya guys Kita Kita di belakang ya Kita harus meminimalkan Kerugian guys Ayo Lah Archernya Oh ini ini Baru nyerangin Target archer Target archer Target archer Archernya dulu guys Wih archernya ada dagger loh Pokok dagger dia Satu lagi ya Ini ya Nah Hei hei Menang ini guys Kita Kita meminimalkan Kerusakan Biarkan musuh Dan teman kita ya Yeay Menang guys Kita dapet ini ya Nggak Wah Nggak dapet Lootingan Teman-teman Nggak apa-apa ya Tapi dapet relasi Yang cukup Banyak Tuh 89 Langsung Teman kita Satu lagi Nggak ngebantu ya Parah ini Si siapa ini Si frost keep ini guys Nggak ngebantu dia Yuk lanjut Tinggal nunggu ini ya Guys Kalian lihat Tiba-tiba Pezenku Nurun Jadi mereka itu Bisa ini ya Bisa keluar Bisa masuk ya Nggak tau sih Penyebabnya apa Mungkin gara-gara mood ya Done well Ya gimana ya Aku nggak bisa Ngegaji mereka Banyak duit nih Kita pemasukan Nggak cukup banyak Yaudah Nggak apa-apa Ada lagi request For assistant Apalagi nih Bandit Teman-teman Bandit bakal nyerang Kesini Baru aja pulang ya Oke Nanti gue kirim ya Tapi aku nunggu ini nih Nunggu ini nyampe Jauh ini Kita masih aman guys New prophecy Wah Ini nih Yang menyulitkan guys Jadi semua field itu Selama 5 hari Nggak bisa di harvest Nggak menghasilkan Apapun Jadi Trading akan Gue batalkan Kita harus nyetok ya guys Tapi belum sekarang sih Belum sekarang ya Nah Pas banget Kita dikasih ruta baga Dikasih ruta baga guys Banyak banget tuh 112 kali 2 Jadi mestinya Stock kita bakal banyak ya Oh bisa nih Bisa dijual lagi nih Nggak apa-apa nih Bisa ya Tuh Lihat tuh 297 Ini udah jadi teman-teman Kita nggak ada pegawanya sih Sekarang Ada pegawanya Nggak apa-apa deh Dikelarin aja semuanya Nanti kita harus bikin ini ya Mulai bikin tools Sementara aku setting ke 10 dulu Ini gue kurangin deh Kayunya udah mulai habis guys Bener kan Kalian lihat nih Kayu Cukup sulit teman-teman Cepet banget bakal habisnya Makanya ya Strategi gue di awal Gue bakal bikin 3 langsung Tapi nggak 100% Yang kerja ya Satu nih kurang Pagawanya Prioritaskan aja ya Biar kesini dulu Udah nyampe guys Siapa namanya Auron Kalau gue kirim satu ini Dia bakal Pakai tinju ya Nggak apa-apa deh Pakai tinju Gitu teman-teman Oke trader Atau beli aja guys Beli senyata ya Beli senyata Beli spear Ya boleh 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 ya Boleh ya Kita beli dulu yuk Nah ini nih Kita beli yuk Oke jadi kita beli 4 ya Kayaknya nggak apa-apa guys Kita bikin spear dulu nanti ya Nanti aja ya Untuk bikin senjatanya ya Masih lama nih Kita harus beli buku ini juga nanti Nih buku smelting Ini wajib nih Kalau tanpa ini kita nggak bisa Mau beli armor Itu udah 400 sendiri ya Pelan-pelan aja teman-teman Pelan-pelan aja Jangan terlalu terburu-buru Boleh nanti kita bisa bikin Dagger Kemudian bow Boleh lah ya Boleh ya Nih aku setting Bikinkan Ini mungkin 5 dulu Kita ada 21 Nah bow nih Ini bisa kita bikin Dan kita jual ya Yaudah bikin 5-5 yuk Pelan-pelan aja guys Kita nggak bisa langsung Ini ya Tiba-tiba bikin pedang Tuh kita harus pelajarin dulu Weapon pouch Sword Kemudian smelting Nanti Masih cukup panjang ya Kalau mau langsung ke situ Dan ternyata teman-teman Ada satu yang gua kelupanya Baraks Belum kita taruh Yaudah disini ya Deket-deket semua nih Penting ini guys Fokus ke sini dulu Nah sekarang guys Bandit udah muncul Tapi enaknya dia disini ya Deket banget ya 5-1 5 archer Temen-temen Wah bisa ini Bisa ini guys Bisa ya bisa Nanti kita bakal Langsung ekspedi disini Setelah Ini selesai Tinggal nunggu ya Iya tinggal nunggu Oh ini nih Banditnya nih 3 temen-temen Nah bisa gini Dia nyerang kesini Nanti kita kesini Soalnya sisa 3 tuh Hihi Sumber duit guys Coba perhatikan lagi Apa yang perlu kita setting Ini dia Tapi ya Lagi-lagi bener Temen-temen liat nih Minus terus tuh Kenapa ya Orang-orang pada pergi Apakah gar-garamut ya Gua gak tau sih Tadi gajinya udah gua naikin nih Sebenernya nih 8 ke 10 Mungkin belum ngaruh ya Yaudah Kita tunggu aja Gak apa-apa guys Kita masih aman kok Masih aman ya Kita tunggu battle Berikutnya dulu New battle Auto aja lah ya Nah tuh Tuh menang tuh Aman guys Kita Mau langsung kesini Eh jangan dulu ya 3 2 6 nih 6 versus 4 kemungkinan ya 6 versus 4 Kalau mau aman Kita balik dulu ya Balik dulu Kita masukin semua prajurit Boleh-boleh Ini kita spend time dulu guys Mumpung ada orang yang mengunjungi Suruh spend time dulu Apalagi ya Yang perlu kita siapin ya Nah udah bisa Jadi kita gak apa-apa Pake spear dulu Bikinkan 5 spear 5 dagger 5 dagger 5 dagger 5 bow Oke kita bakal langsung kesini gak sih Ini 6 ya Kita pas-pasan banget nih Atau kesini guys 3 nih Yang lebih simple ya Boleh deh kesini temen-temen Boleh-boleh kita kesana yuk Tapi aku beli buku dulu Beli buku dulu Nah buku apa yang mau kita beli Guys mungkin perisai Ada gak perisai Oh belum Belum bisa Belum bisa Perisai temen-temen Mungkin ini ya Kita harus ambil buku armornya dulu Boleh temen-temen Duit kita Sisa 600 Gak apa-apa guys Armor Forge Oke Yuk langsung Kita langsung bikin lagi 1, 2, 3 Semuanya lah ya Cukup gak sih Semuanya nih Kurang 1 Temen-temen Yaudah Ini Kamu gak ikut Dah ada pas ya Mestinya aman lah ya guys Ini aman sih Gak jadi masalah nih Let's go Battle Coba ya Gue pengen liat Ke mapnya Nah itu doang guys 1 archer ya Tapi archer ini Bahaya loh guys Kita gak punya armor loh Tuh Udah Udah selesai ya Hihi Simple Dapet 2 Nah 2 ini bisa kita jual Atau Kita mau Jadikan ke pasukannya kita guys Yaudah pulang dulu ya Yang penting pulang dulu Oke Satu lagi guys Satu lagi Kita sekarang Udah bisa bikin Training Ground Akhirnya kita sekarang Bisa nih Mentrain pasukan ya Pelan tapi pasti Kita akan berkembang Temen-temen Sementara masih aman ya Suplai makanan Ruta baga dulu aja guys Ruta baga dulu Aku masih fokus ke militer sih Udah bisa training Kita udah bisa training Produksi juga udah jalan ya Kalian perhatikan Tuh Persenannya Ningkat guys Jadi ini artinya Mereka sudah memproduksi ya Kecuali armor ya Kita belum punya armor Nih kita disuruh Netral lagi 14 temen-temen Cek dulu yuk 10 archer Wah Bahaya ini guys 10 archer Aku bakal dapet bantuan gak nih Dapet bantuan dari Wonder Wonder Oke gak apa-apa Kita bisa rekrut lagi 2 prisoner Tambahan Tapi pajaknya Temen-temen Ini worth it sih Worth it Gue bakal tetep rekrut ya Ini worth it banget Karena nanti kita bakal Untuk ngeluting-luting Tempatnya bandit Gitu ya guys Mungkin sampai sini dulu temen-temen Gameplay di Norland Ini kayaknya Awal yang cukup bagus ya Untuk hardcore nih Tapi gue tetep harus waspada Temen-temen Unholy hordnya Itu Deket banget sama Wilayahnya kita ya Karena kita berada Di sebelah barat Perbeda dari sebelumnya nih Di ujung banget Kita bakal lihat nih Berapa lama gue bisa survive ya Sampai ketemu Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih